Ibadah kurban mempunyai dua dimensi kebaikan Pertama, kebaikan individu Mengajarkan kepada kita untuk taat dan patuh kepada Allah SWT Meneladani dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Serta tulus dan ikhlas berbakti kepada orang tua Menghindari diri dari sikap konsumpit Belanja boros Lebih baik menyisihkan harta untuk pembelian hewan kurban Demikian juga kita berupaya Agar dapat menabung untuk beribadah haji atau umroh Karena untuk mencapai segala hal yang diimpikan dalam kebaikan Atau ibadah, maka pengorbanan wajib dilakukan Melalui penyembelian hewan kurban Diniatkan pada diri kita Agar terlepas dari sifat angku Iri, dengki, dan sombong Kedua, kebaikan sosial Menghitung atau menghisap apa yang sudah kita kurbankan Untuk agama, negara, dan daerah ini Rasulullah SAW Mengingatkan bahwa Bagi yang sudah mampu berkorban Rantas tidak mau berkorban Jangan dekati tempat sholat kami Berkorban adalah bukti keimanan Yang sekaligus menjadi perkat antara si kaya dan si miskin Penyambung silaturahmi Pengerat kekeluargaan Dan pemersatu umat Momen ini adalah momen untuk memelihara kebersamaan Dan menghargai perbedaan Sebagai rahmat yang sesungguhnya memiliki makna Untuk memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam suasana berdemokrasi Setelah melaksanakan sholat idul adha Kita membuka diri dengan hati yang lapang Untuk saling memberi dan menerima maaf Agar terbebas dari dosa kepada sesama Dengan saling memaafkan pula Kita berharap kebahagiaan Dalam jalinan silaturahmi Sebagai perkat kebersamaan Dan tetap menghargai keberagaman Dalam keberagamaan Yang merupakan faktor yang sangat penting Dan modal berharga dalam mencapai Keberhasilan pembangunan Lahir dan batin yang menjadi harapan kita bersama Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Pada kesempatan yang baik ini Saya juga ingin menyampaikan terima kasih Dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Dan semua pihak Atas partisipasinya Dan dukungannya terhadap pelaksanaan pembangunan Di Kabupaten Lutara selama ini Banyak hal yang telah kita lakukan Dan menghasilkan capaian di sektor penyelenggaran Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Namun sangat disadari pula Bahwa tidak sedikit juga yang masih perlu Mendapatkan perhatian Perbaikan maupun penyempurnaan Sesungguhnya kami Selaku Bupati Bersama Wakil Bupati Lutara Sangat ingin berbuat Lebih banyak dari apa yang dapat dilakukan pada saat ini Tapi kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan Baik itu keterbatasan anggaran Maupun kemampuan sumber daya Oleh karena itu Mari kita bangkit Dengan semangat berkorban Dan bergotong royong Demi terwujudnya cita-cita Dan harapan yang lebih gemilang Di masa yang akan datang Karena itu Terhadap capaian yang telah dicapai saat ini Terlalu berlebihan Kalau kami mengklaim keberhasilan tersebut Dan sangatlah naik juga Jika apa yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat Dengan dukungan semua stakeholder pembangunan Termasuk TNI dan Polri Kalangan dunia usaha Dianggap sebagai angin lalu Idul adha adalah makna Bermakna hari kurban Merupakan momentum yang sangat tepat Untuk memberi penilaian secara objektif Dengan kriteria yang konstruktif Terhadap apa yang telah dicapai Dalam kurun waktu Beberapa tahun terakhir ini Jamaah sholat id yang saya Mujakan Ada beberapa hal Yang masih perlu mendapatkan perhatian kita Sebagai warga Kaupaten Lu Utara Seperti di bidang pendidikan Yakni upaya pendistribusian guru Secara proporsional Dan pemenuhan kebutuhan guru yang belum merata Di bidang kesehatan Penyediaan layanan kesehatan Untuk warga yang nasibnya Kurang baik Juga upaya mensukseskan program keluarga berencana Pertanian berbasis agroindustri Dan sebagainya Demikian pula Masyarakat diharapkan Tidak hanya sebatas Memanfaatkan hasil pembangunan Tetapi juga berpartisipasi Untuk memeliharanya Jamaah sholat id yang saya muliakan Pada hari raya kurban ini Dan dalam suasana memperingati Hari kemerdekaan Republik Indonesia Ke 74 Hendaknya kita jadikan semangat Untuk menjadi semakin baik Dari hari-hari kemarin Perlu saya sampaikan Bahwa tahun ini Dan tahun depan Merupakan tahun politik Dan saya mengajak seluruh masyarakat Supaya cermat dalam menyikapi Setiap dinamika kehidupan berdemokrasi Jangan mudah terpancing isu Agar tidak terseret informasi Yang sesat dan menyesatkan Sebelum saya mengakhiri sambutan ini Saya sebagai Bupati Bersama Wakil Bupati Lu Utara Sekali lagi menyampaikan Terima kasih yang tak terhingga Atas dukungan dan kerjasama Semua pihak Terhadap kepimpinan kami Sejak tanggal 17 Februari 2016 yang lalu Saya bersama Wakil Menyampaikan juga Permohonan maaf Atas berbagai kekurangan dan kehilafan Yang terjadi Selama masa jabatan kami Berbagai hal yang telah kita raih Di berbagai bidang Merupakan keberhasilan Dan pengorbanan masyarakat Lu Utara Sedangkan kekurangan dan kelemahan Dikarenakan Keterbatasan kami Sebagai manusia kiasa Demikian sambutan saya Akhirnya perkenankan Atas nama pribadi Keluarga Dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lu Utara Menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Dan akhirnya Setelah kita selesai Kami menghimbau Agar mau Berkorban sedikit Untuk memut Sampah Yang ada di sekitar kita Minimal Sampah yang diproduksi oleh kita Dan dalam berkorban Diharapkan Agar mengurangi Penggunaan Sampah Atau kantong Plastik Pakai kikai Apa itu Daun Atau daun pisang Ada daun cati Atau yang lain Yang lebih ramah Lingkungan Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Atas segala kekurangan Hadanallahu wa yakum Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton